Halo teman-teman semua kembali lagi di TJM video bersama saya Hendry kali ini kita akan dengan pakaian lagi nih pakaian lumayan penting sih kalau menurut gue kalau di kita sering persepeda oke pakaian apa itu bentar gue ambilin saya lihat Rokpros ini salah satu perusahaan dari Taiwan yang lumayan terkenal di kalangan persepeda Indonesia ada dari produk elemnya terus bidonnya juga tapi kayak ini kita nggak menggunakan waktu itu kita menggunakan waktu ini bersekelai bersekelai yaitu pelampung untuk persepeda dengan daya yang bisa kita di mancatkan 400 lumen lumayan terang untuk ya di perkotaan yang minim-minim cahaya lah ya yang agak gelap itu terang banget tanpa pasau sih kita buka toolboxnya seperti apa bentarnya ini berarti tipenya ini Rokpros eos-200 kita buka disini kita dilihat kita installasinya teman-teman bosku-bosku semua bisa baca disini dia ada dua mode 400 lumen sama 150 lumen kalau 150 lumen dia bisa bertahan 9 jam 20 menit atau sampai 10 jam dengan pemakaian untuk 400 lumen dia bisa bertahan antara 3 jam 40 menit sampai 4 jam 40 menit tergantung cara pemakaian dan untuk waktu pengecasan hanya membutuhkan waktu selama selama 5 jam oke di sini sudah lihat sepertinya operatnya lumayan ringan yang cuma 106 gram power supply nya itu 18650 4g strong light with light flashing flashing ini dia bilang ada empat mode tapi yang disini cuman seterah dua mode yaitu 400 lumen sama 150 lumen jadi kita bakalan coba warnanya hitam oke kita lihat lampunya sebelum ke lampu kita ke bracketnya dulu bracket penyambungnya dia kayak gini ya ini nanti dikaitkan di stang sepeda kita tuh kayak gini aja tuh ini ngelepasnya juga gampang ya karena dia kaitannya itu enggak terlalu susah dan bahan karirnya juga solid plastiknya juga solid terlalu kita dapat kabel charge masih USB saya lihat dulu nah terlalu penting sih kalau kita di rumah kan punya hape tuh bisa aja apa kita pakai charger nya hape tanpa harus bongkar kabelnya ini ya ini dia senjata utamanya enternya sendiri bahannya aloi saya dengar ini ini tombol untuk menyala-nyala atau menyalakan dan mematikan lampu dan berganti-ganti mode yaitu tombol power ditulis 400 lumen tapi ini terang banget kalau diker gelap indikator like yang dimana kalau kita menyalakan kalau dia berwarna merah waktu tanahnya harus di charge kalau waktu di charge dia melorongan hijau berarti udah penuh ya ini lubang buat inputnya dilapisin dengan karet berarti ini sudah anti air ya dan di sini adalah untuk kita memasang ke bracketnya yang tadi di sebelah kanan juga ada indikator like Hai jadi pemasangan juga mudah tinggal kita dari sini kita masukkan aja sampai bunyi cetak ada kliknya gitu Nah tuh ini waktu lewat ini enggak bakal lepas kalau kita kuncang gimana pun yang bakal lepas tuh Hai ini enggak bakalan lepas ya karena ada kliknya sini kemarin gue pernah beli yang di video-video sebelumnya gue pernah beli yang lampunya satu paket tuh yang dapat lampu belakang sama lampu depan itu dia ndak-ndak dia modelnya kayak gini diselipkan gitu cuman dia ndak-ndak kliknya gitu jadi kalau waktu gue pernah coba gue pakai baru gue mengayu sepeda berada jaraknya enggak terlalu jauh itu tiba-tiba copot dan lepas ke jalan raya dan terlindas sama mobil akhirnya pecah kemarin gue sempat ragu-ragu sih untuk ngebeli yang klik kayak gini cuman ada temen gue yang pakai ini juga merek robos juga dengan tipe yang sama Cuma mempunyai dari warna-warna silver dia pakai ini gue bilang ini lepas kamu dia bilang enggak aman setelah gue coba beli atas gue beli pasti lihat kayak gini ternyata ya dia ada kliknya gitu jadi dia lebih tahan lebih kuat gitu tuh ngelapasnya juga gampang Hai pikir jadi kita bakal coba ke Hai seberapa terang sih nombor obros ini Oke setelah Hai terlihat dulu fisiknya ini tampaknya depan hai 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 kiri Hai belakang Hai kecuali kata tulisannya made in China ya bukan made in Taiwan sorry kanan bawah atas oke video berikut ini adalah cara kita mengetes seberapa terang lampu sepeda dari merek robos ini ini adalah tes untuk bicycle light atau lampu sepeda dari robros sendiri nih kemudian gue bikin video di kita bakalan ngetes di tempatan gelap tuh Hai ini untuk yang 400 lumensya terang banget saya lihat Hai ini yang 150 lumensya Hai ini lebih redup tapi masih oke juga si nampak tuh Hai jaraknya masih lumayan jauh ya kode sini itu sekitar jaraknya itu 20 meteran dari jarak sini sampai ke rumah sana Hai jajat bilangnya itu empat mode tapi setelah coba ini mudanya cuma dua yaitu 400 lumensya kayak gini yang super terang ini sama yang Hai ini yang 150 lumensya sini indikatornya nyala merah ya tuh oke jadi ini video tentang robros by sekelai EOS 200 jadi kurang lebih cahaya kayak gitu pasti malam hari jadi untuk kita baru sepeda yang malam hari itu akan terang banget dan bakalan aman banget sekian dari video kali ini gue Hendrik pembayaran dulu jangan lupa ya subscribe channel nya TJM video dan like and share video ini ke teman-teman semua semoga bermanfaat untuk kita semua selamat satu pedal selamat satu obi Ciao